Pemirsa pengacara keluarga Brigadir Yosua Ramos Huta Barat mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa 8 tahun untuk terdakwa kuat ma'aruf karena menurut pengacara terdakwa kuat mengetahui perencanaan pembunuhan tersebut. Kuat ma'aruf terdakwa pembunuhan Brigadir Nopriyansa Yosua Huta Barat dituntut 8 tahun oleh jaksa penuntut umum di pengadilan Jakarta Selatan pada Senin Siang 16 Januari 2022. Menanggap hal itu, pengacara keluarga Yosua Ramos Huta Barat mengaku kecewa. Dengan tuntutan tersebut, Ramos menilai bahwa terdakwa kuat mengetahui adanya perencanaan pembunuhan korban Yosua. Ia juga mengatakan tuntutan itu belum memenuhi rasa keadilan bagi kliennya keluarga Yosua. Selain itu, pengacara juga menyoroti terkait konstruksi perkara oleh CPU yang menyimpulkan bahwa Putri Chandrawati dan Yosua berselingkuh karena menurutnya dari awal persidangan bukti material dan formil tidak ada yang mengarah bahwa adanya perselingkuhan Putri dan Yosua. Kami menganggap apa yang menjadi pertimbangan jaksa dalam tutupan tersebut hanya sepihak di mana keterangan dari pihak Fendi Sambu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dan keterangan sementara, keterangan saksi vera itu jelas menyatakan bahwa si kuat ma'ruf itu mengetahui ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Nah, pertimbangan tersebut tidak ada di sebutkan jaksa penutup umum dalam hal yang meringankan dan pemberatkan. Jadi, keluarga dan kami juga penasihat hukum merasa kecewa terhadap apa yang dijadikan untuk tutupan jaksa selama 8 tahun di tutupan. Dan itu menjadi presiden buruk terhadap penerjakan hukum. Kami mengharapkan hakim di sini yang menjadi pemutus setinggi itu lebih objektif dalam menilai perkara ini dan menilai rasa keadilan terhadap warga dan untuk memberikan rasa kepercayaan masyarakat ini terhadap penerjakan. Timasan Jaya, Cek TV, melaporkan.